Selamat hari Natal buat saudara sekalian Ini saya ditodong oleh Pak Mia sini Padahal saya betul-betul sangat mempet waktu Dari hari Sabtu yang lalu saya ada 4 hari pelayanan di Medan Lalu ditambah dengan sambung ke Riau 2 hari Lalu baru pulang kemarin Hari ini sebenarnya tidak mau isi kegiatan apa-apa Karena saya perlu persiapan banyak Besok pagi saya akan ada berangkat Ada KKR Natal di Maka Lalu sambung di Hom Dan baru pulang nanti tanggal 27 siang Tiba di sini 28 pagi berangkat Untuk seminar dan KKR Natal di Maka Baru pulang Jadi hari ini sebenarnya saya sudah tidak mau isi lagi Karena pakaian belum cuci Kok baru belum bikin dan sebagainya Kalau bukan Pak Mia siang telpon saya setolak itu ya Tapi pasti Tuhan Ya suruh beliau Telepon saya dan Tuhan juga yang kasih tau saya Supaya suruh terima Ya Hanya saya Bingung dengan tema yang diberikan Ini tema ini aneh sebenarnya ya Aneh di Natal Tapi memang Tuhan Yesus omong memang begitu Ya Di Matius pasal 10 ayat 34 Jadi saya mau Tadi saya pikir-pikir Saya lupa Tadi tahu datang bawa lakban Supaya saya mau tutup dulu beberapa kata Baru saya bahas Jadi anggap saja saya bawa lakban Ya Sekarang saya mau tutup beberapa kata Pertama saya tutup kata bukan Lalu kata melahirkan dan kata bedang Baca surat Tinggal apa saja Bukan ditutup Melahirkan dan bedang ditutup Kita bahas itu dulu ya Yang ditutup jangan bahas Habis itu baru kita buka sama-sama dan kita bahas Ya Jadi sekarang Saya mau bahas yang tutup dulu Ya Yang tidak ditutup Yaitu Aku datang membawa damai di atas bumi Itu saya bahas Aku datang membawa damai di atas bumi Ini memang tema yang sangat familiar dengan Natal Mengapa familiar dengan Natal? Karena damai sejahtera identif dengan peristiwa Natal Pada waktu pemberitaan tentang Kelahinan Yesus Kristus Berita yang datang adalah Damai sejahtera bagi damai Sedangkan bayi yang lahir itu juga 750 tahun sebelum kelahiran itu terjadi Nabi Yesaya sudah berkata Ya Seorang putra diberikan bagi kita Namanya disebutkan orang Bla 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 Raja Damai Seharusnya Seharusnya Bukan Raja Damai Ya Kalau teks Indonesia bilang Raja Damai Tapi teks Ibraninya Sal-Shalom Artinya Pangeran Damai Bukan Raja Damai Kalau ikut Naskah aslinya Bahwa dia adalah Pangeran Damai kita Maka Sudara baca Alkitab As-Ingits The Prince of Peace Pangeran Damai Tapi Pangeran itu Anaknya Raja Ya Tapi Anaknya Raja juga Nanti jadi Raja juga Ya Dan karena juga Nanti di dalam Yesaya Pasal 9 juga Dikatakan bahwa Dia juga Akan Menintah Dan bagiannya Tidak salah Terjemahan juga Kalau mengatakan Yesus Adalah Raja Bahkan dikatakan bahwa Dia akan Menintah Seperti tadi Nats Pembiming Bukan Air hafalan tadi Mikkel 5 ayat 1 Ya Yang permulaannya Sejak Purbakala Sejak dahulu kala Ya Tapi Dikatakan sebelumnya Bahwa Hai Betlehem Ebrata Engkau Bukan sekali Engkau Paling terkesila Di antara Kau Yahudah Tapi Daripadamu Akan bangkit Seorang yang Memimpin Atau Mengembalakan Israel Berarti Yesus Memimpin Yesus Adalah Raja Tapi Rajanya Yesus Itu Dikaitkan Dengan Satu Kata Yaitu Kata Shalom Kata Damai Maka Yesus Adalah Raja Damai Nah Kalau Yesus Alkitab Mengatanya Yesus Adalah Raja Damai Itu cocok Kenapa Karena Pekerjaannya Yesus Ini Boleh disebut Sebagai Pekerjaan Damai Yesus Bekerja Yaitu Mengerjakan Perdamaian Nah Kalau begitu Pertanyaan kita Sekarang adalah Perdamaian Macam apa Yang dikerjakan Oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bikin Damai Apa saja Sehingga Dia layak Disebut Sebagai Raja Raja Hari Hari ini Saya ingin Menyampaikan Pada kita Ada Tiga Perdamaian Yang Tuhan Yesus Kerjakan Yang pertama Adalah Dia Mengerjakan Perdamaian Antara Manusia Dengan Allah Dia Mengerjakan Perdamaian Antara Manusia Dengan Allah Alkitab Berkata Semua Kita Orang Perdosa Tidak Ada Manusia Yang tidak Perdosa Satu-satunya Terkecewalian Adalah Manusia Yesus Kristus Tapi Semua Manusia Itu Berbuat Dosa Kenapa Semua Manusia Berbuat Dosa Karena Adam Adalah Manusia Yang Berdosa Menurut Roma Pasal 5 Karena Pelanggaran Sebeorang Semua Orang Semua Manusia Berada Penghuguman Karena Ketidaktaatan Satu Orang Semua Manusia Menjadi Orang Berdosa Saya Pernah Ditanya Orang Pak Rasanya Tidak Adil Kenapa Semua Manusia Kena Hukuman Hanya Dari Adam Yang Berdosa Semua Kita Berdosa Rasanya Tidak Adil Tapi Ini Bukan Persoalan Adil Tapi Itu Sesuatu Yang Modis Terjadi Kenapa Ada Dua Alasan Pertama Alkitab Berbicara Adam Itu Perwakilan Manusia Adam Itu Perwakilan Manusia Nanti Dalam Perjadian Baru Kita Lihat Manusia Dilakili Oleh Dua Orang Manusia Lama Perwakilannya Adam Tapi Manusia Baru Perwakilannya Adil Kristus Tapi Selam Kristus Ada Maka Adam Adil Perwakilan Semua Manusia Kalau Adam Perwakilan Semua Manusia Maka Adam Suci Semua Suci Adam Jatuh Semua Jatuh Adam Najis Semua Najis Adam Berdosa Semua Berdosa Kenapa Karena Perwakilan Mengerti Kalau Kurang Mengerti Saya Kasih Contoh Kalau Pertandingan Sebabola Yang Main Berapa Orang Sebelas Kalau Indonesia Punya Pemain Sebabola Berapa Yang Main Kalau Indonesia Ada Pertandingan Sebabola Yang Turun Lapangan Berapa Orang Indonesia Sebelas Kalau Indonesia Pertandingan Melawan Thailand Yang Main Sebelas Orang Kalau Sebelas Orang Itu Menang Kita Bilang Apa Indonesia Menang Kita Menang Kita Menang Ikut Main Tidak Tidak Ikut Main Tapi Kenapa Berteriak Kita Menang Kita Menang Karena Sebelas Orang Itu Perwakilan Kita Kalau Mereka Sebelas Kalah Menyasal Kita Kalah Tapi Kita Kalah Tapi Kita Kalah Kenapa Kenapa Sebelas Menang Kita Menang Sebelas Kalah Kita Kalah Karena Sebelas Itu Perwakilan Kita Agang Itu Perwakilan Kita Itulah Sebabnya Kalau Agang Suci Kita Suci Agang Jatuh Kita Jatuh Agang Dosa Kita Dosa Makanya Alkitab Bilang Karena Ketidak Taatan Satu Orang Semua Orang Telah Beroleh Penghukuman Karena Ketidak Taatan Satu Orang Semua Orang Telah Menjadi Orang Berdosa Semua Kita Orang Berdosa Kedua Adalah Waktu Adam Berbuat Dosa Naturnya Adam Natur Itu Sifat Dasarnya Adam Itu Sudah Orang Berdosa Maka Yang Bisa Dihasilkan Dari Seorang Berdosa Hanyalah Orang Berdosa Kalau Monyet Beranak Anaknya Apa Monyet Kalau Monyet Bercucu Monyet 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 Bercicik Bercicik Bercocok Seribu Kali Monyet Kawin Anaknya Turunannya Pasti Monyet Tidak Pernah Wih Bapak Monyet Beranak Kakar Monyet Pasti Beranak Monyet Karena Itu Monyet Turunan Monyet Pasti Monyet Turunan Orang Berdosa Pasti Adalah Orang Berdosa Itulah Sebabnya Semua Kita Disebut Sebagai Orang Berdosa Nah Waktu Alkitab Bicara Kita Orang Berdosa Itu Alkitab Melihat Semua Orang Berdosa Sebagai Seteru Allah Sebagai Musuh Tuhan Allah Makanya Pada saat Adam Berdosa Allah Usir Dia Keluar Taman Ini Kenapa Karena Paginya Mereka Dekasih Allah Orang Yang Sangat Disayang Oleh Allah Begitu Terjadi Dosa Maka Mereka Berubah Menjadi Musuh Allah Pada Waktu Paulus Membahas Kehidupan Orang-orang Sebelum Mereka Berdosa Dikadakan Rumah Lima Sebab Jikalau Kita Ketika Masih Seteru Kita Ketika Masih Seteru Maka Sebenarnya Semua Orang Berdosa Itu Adalah Seteru Allah Musuh Allah Dan Sudara Bayangkan Kalau Kita Adalah Musuhnya Pak RT Kita Susah Musuhnya Pak Lura Itu Susah Itu Ya Tapi Musuh Gubernur Kita Yang Baru Siapa Victor Leskodak Kita Susah Sudah Ya Karena Kita Tinggal Di Wilayah Kekuasaannya Musuh Jokowi Lebih Susah Lagi Musuh Donald Trump Mungkin Kita Payat Tapi Manusia Berdosa Adalah Musuh Tuhan Allah Yang Menguasai Alam Semesta Lu Mau Lari Di Mana Ya Tunggu Begitu Sepanjang Manusia Hidup Di Dalam Dosa Manusia Berdosa Adalah Musuh Allah Seteru Allah Tapi Sudara Pada Waktu Manusia Menjadi Musuh Tuhan Allah Tapi Menariknya Adalah Allah Ambil Inisiatif Yohanes 3.16 Yang tadi Dihabal Karena Begitu Besar Kasih Allah Dia Berikan Anaknya Yang Tunggal Nah Kalau Begitu Dia Berikan Yesus Nantinya Yesus Itu Mati Mati Di atas Kayu Salib Saya Bilang Begini Kemarin Saya Kodbat di Medan Saya Bilang Bahwa Semua Manusia Lahir Untuk Hidup Tapi Hanya Yesus Yang Lahir Untuk Mati Anak Manusia Datang Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Dia Datang Untuk Memberikan Nyawanya Waktu Saya Dialog Dengan Orang Islam Mereka Bagaimana Yesus Bisa Menyelamatkan Anda Kalau Dia Sendiri Tidak Bisa Menyelamatkan Dirinya Bagaimana Yesus Bisa Menjadi Juru Selamat Anda Selagam Turun Dari Kayu Salib Saja Dia Tidak Bisa Saya Bila Persoalannya Adalah Bukan Yesus Tidak Mampu Menyelamatkan Diri Dia Tidak Mau Menyelamatkan Diri Kalau Dia Mau Menyelamatkan Diri Terus Untuk Apa Datang Ke dunia Tujuan Dia Datang Adalah Untuk Mati Kenapa Untuk Mati Karena Hukuman Bagi Orang Berdosa Adalah Mati Roma 6 Ayat 23 4 Dosa Ialah Maut Kejadian 2 Ayat 17 Bila Pada Akibat Dosa Kalau Yesus Mau Menanggung Hukuman Saya Dia Juga Harus Mati Tapi Kalau Dia Tinggal Di Surga Bagaimana Bisa Mati Supaya Bisa Mati Turun Ke Bumi Itu Nakal Yang Kita Rayakan Kalau Begitu Setelah Yesus Kristus Diuntus Ke Dunia Ini Lalu Dia Harus Menanggung Hukuman Mati Kita Maka Setelah Dia Menanggung Seluruh Hukuman Kita Maka Melalui Dirinya Lalu Dikatakan Dalam Roma 5 10 Kita Ketika Diperdamaikan Oleh Allah Melalui Kematian Anaknya Berarti Melalui Yesus Kristus Yang Diberikan Mati Maka Manusia Diperdamaikan Dengan Allah Maka Orang Yang Pertanya Yesus Dia Menjadi Bergamai Dengan Allah Tapi Orang Yang Tidak Pertanya Yesus Dia Tetap Musuh Tuhan Allah Orang Bisa Jahat Macam Apapun Juga Tapi Kalau Dia Percaya Kristus Dia Diperdamaikan Dengan Allah Tapi Orang Bisa Sebaik Apapun Sesah Apapun Kalau Dia Tidak Percaya Pada Kristus Dia Tetap Musuh Allah Jadi Kalau Orang Tidak Terima Yesus Musuh Kalau Orang Percaya Yesus Yohanes 1 F12 Setiap Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Menjadi Anak Anak Allah Jadi Kalau Tidak Percaya Musuh Kalau Percaya Anak Mau jadi Musuh Atau Jadi Anak Lebih Baik Jadi Anak Rumah Rumah Karena Kita Anak Maka Kita Menjadi Ahli Waris Allah Makanya Dalam Doa Bapak Kami Itu Kalau Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Kalau Doanya Bilang Bapak Kami Maka Yang Berdoa Harus Anak Kalau Kau Bukan Anak Tidak Usah Berdoa Karena Itu Doa Untuk Anak Kalau Kau Masih Musuh Tuhan Alam Tidak Usah Berdoa Bapak Kami Doa Untuk Anak Bukan Doa Untuk Musuh Musuh Jadi Kalau Kita Jadi Anak Maka Ada Akses Kepada Allah Hidup Damai Dengan Allah Ada Dua Anak Kecil Dua 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 Lalu Ada Kapal Lewat Di Laut Sana Yang Satu Bila Bagi Lupa 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 Nenek Mau Buka Kapal Lupa Buka Baju Buka Baju Ternyata Kapal Berinti Di Terbagi Kapal Berinti Disitu Kapten Kapal Seragam Lengkap Turun Menghadap Itu Anak Kecil Lalu Dia Bungkawan Dia Bungkawan Kapal Dia Bingung Wih Karena Mana Aku Lupa Kapal Dia Bisa Datang Berapa Petua Hormat Dia Lupa Begini Karena Lu Tau Kau Siapa Kapten Itu Kapten Kapal Itu Bata Pumbapak Nah Karena Bata Pumbapak Maka Panggil Dia Datang Ya Tau Kalau Bukan Bapak Sampai Lu Kita Lu Panggil Itu Kapal Yang Lewat Ketua Bangka Juga Kapal Tidak Datang Karena Tidak 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 Jadi Mau Jadi Seteru Atau Mau Jadi Anak Kalau Mau Jadi Anak Maka Harus Siapa Menerimanya Jadi Terima Yesus Jadi Anak Tidak Terima Yesus Tetap Musuh Nah Tapi Bagaimana Kita Bisa Berdamai Dan Jadi Anak Kuncinya Adalah Melalui Yesus Berarti Yesus Itu Raja Damai Dia Bekerja Proyeknya Adalah Proyek Damai Proyek Damai Yang Pertama Adalah Bikin Damai Antara Manusia Dengan Allah Proyek Kedua Setelah Bikin Damai Manusia Dengan Allah Proyek Kedua Adalah Bikin Damai Manusia Dalam Hati Kasih Damai Dalam Hati Manusia Berdosa Tidak Bisa Ada Damai Dalam Hati Uang Bisa Banyak Tapi Damai Belum Tentu Ada Jabatan Boleh Tinggi Tapi Damai Belum Tentu Ada Nama Boleh Populer Tapi Damai Belum Tentu Ada Makanya Jangan Heran Ada Orang Kaya Raya Tapi Bunuh Diri Tidak Ada Damai Kenapa Karena Damai Tidak Terbantung Dari Apapun Yang Kita Miliki Di Dunia Ini Boleh Punya Gelar Yang Tinggi Boleh Punya Nama Yang Tenar Boleh Punya Kekayaan Yang Luar Biasa Tapi Semua Itu Tidak Bisa Berikan Damai Bagi Kita Ada Orang Bila Kalau Saya Dan Kaya Pasti Saya Damai Tapi Begitu Dia Sudah Kaya Dia Pikir Pikir Ini Jangan Sampai Orang Betakaya Orang Masuk Rampok Di rumah Dia Pasang Lagi Satam Dia Pasang Lagi Anjing Dia Pasang Bikin Pagar Tinggi Taruh Beling Di atas Lagi Masih Kawah Duri Lagi Kira-kira Itu Orang Rasa Aman Atau Tidak Kalau Dia Rasa Aman Kenapa Bikin Penawangan Keliling Ketak Sedangkan Orang Lain Tidak Di Nah Kalau Begitu Orang Tidak Bisa Mendapatkan Damai Dengan Apa Yang Ada Di Dunia Ini Orang Orang Populer Seperti Marilyn Monroe Seperti Muhammad Ali Seperti Lix Ackerman Lix Ackerman Itu Yang Bikin Produksi Alat-alat Kecantikan Banyak-banyak Itu Itu dari Lix Ackerman Tapi Mati Akhirnya Tidak Ada Damai Sampai Umur 30 Lalu Akhirnya Bunuh Diri Dengan Semua Obat-obatan Terlarang Yang Masuk Nah Kalau Begitu Sudara-sudara Damai Tidak Bisa Didapatkan Dari Apapun Makanya Kita Menyanyi Ke Gudung Tinggiku Naik 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 Mencari Damai Ya kan Ke Lembat Surungku Turun Turun Mencari Damai Tapi Damai Tidak Ada Di Sana Kecuali Di Dalam Yesus Kenapa Tuhan Yesus Bilang Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu Damai Sejahtera Yang Kuberikan Bukan Seperti Yang Diberikan Oleh Dunia Ini Padamu Jangan Gelisah Dan Gentar Hatimu Yohanes Pasal 14 Ayat 27 Damai Itu Diberikan Beda Dengan Damai Dunia Bahkan Aman Dan Sejahtera Walau Di Tengah Badai Di Tengah Badai Pun Orang Bisa Damai Itu Damai Jadi Tuhan Yesus Di Perancis Pernah Diadakan Lomba Melukis Temanya Damai Sejahtera Siapa yang Kalau kita Lihat Dia punya Gambar Betul-betul Hati Ada Damai Maka Dia jadi Juara Ada Gambar Bagus-bagus Diberikan Ada Yang Gambar Petani Sore-hari Pulang Dari Sawah Pikul Ini Hasil Bumi Dan Sebagainya Wah Ada Burung-burung Terbang Matahari Hampir Terbenam Rasanya Tidur Sekali Gambar Yang berikut Lagi Ada Nilayan Baru Pulang Dari Laut Ada Sangset Yang Hampir Tenggelam Dia Bawa Hasil Dari Laut Tapi Ternyata Bukan Gambar-gambar Itu Yang Juara Yang Juara Justru Ada Satu Gambar Aneh Gambar Itu Gambar Satu Batang Pohon Ada Cabangnya Dan Ada Seekor Burung Bertengger Di Atas Dan Digambarkan Bahwa Angin Badai Di Atas Cabang Itu Sampai Sudah Miring-miring Karena Hampir Batah Dan Itulah Gambar Yang Kedua Sebagai Pemenang Gambar Damai Sejahtera Artinya Apa Damai Itu Bukan Karena Tidak Ada Angin Damai Itu Bukan Karena Tidak Bukan Hanya Tenang-tenang Semua Aman-aman Tidak Damai Itu Adalah Kemampuan Bertahan Di Tengah-tengah Angin Ribut Sekalipun Nah Damai Model Begitu Hanya Satu Orang Yang Bisa Berikan Siapa Yesus Kristus Karena Itu Maka Orang Kalau Sudah Percaya Yesus Hatinya Pasti Penuh Dengan Damai Amin Hatinya Penuh Dengan Damai Tapi Kalau Orang Tidak Percaya Yesus Amsal Bilang Di Dalam Tertawa Pun Hati Dapat Merana Lulia Bapak Tertawa Begitu Mama Nangis Dalam Satu Hari Di Satu Kota Ada Satu Orang Yang Sakit Penyakitnya Aneh Tidak Ditemukan Oleh Dokter Lalu Dokter Menyuluh Dia Pergi Ke Psikiater Ilmu Jiwa Dokter Sakit Jiwa Lalu Dia Pergi Ke Sana Dokter Periksa Dokter Periksa Bidak Ini Kayaknya Sakit Mereka Bukan Sakit Fisik Ini Ada Sakit Sakit Jiwa Ini Lu Pergi Ke Sikiater Nah Lalu Sampai Di Sikiater Sikiater Kasih Analisa Lalu Sikiater Yang Begini Memang Betul Kamu Sebenarnya Tidak Sakit Fisik Hanya Jiwamu Yang Kelihatan Menderita Kamu Cukup Bikin Dirimu Senang Dan Tertawa 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 Kamu 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 Akan Damai Bagaimana Caranya Begini Mulai Besok Di Kota Kita Ini Akan Ada Acara Pagelaran Baduk Lucu Lucu Sekali Kamu Usahakan Pergi Ke sana Duduk Paling Muka Lihat Baduk Itu Dan Tertawa Sepuas Puasnya Pulang Sakit Mubisa Sepu Lalu Dia Bila Pak Tidak Usah Kenapa Tidak Usah Itu Pak Pak Tau Itu Baduk Itu Siapa Ini Saya Yang Jadi Baduk Yang Sering Buat Orang Tertawa Tapi Saya Tidak Bisa Tertawa Di Dalam Tertawa Pun Hati Orang Bisa Merana Kalau Begitu Yang Bisa Bikin Damai Itu Hanya Yesus Maka Proyek Damai Pertama Dari Yesus Bikin Manusia Damai Dengan Tuhan Allah Kedua Bikin Damai Di Hati Manusia Terus Ada Proyek Ketiga Proyek Ketiga Adalah Bikin Damai Dengan Sesama Ya Kalau Saudara Lihat Di Alkitab Sebenarnya Ada Dua Kubu Yang Dianggap Sebagai Musuh Saudara Baca Surat Surat Saudara Akan Ketemu Bahwa Ada Kalanya Dibilang Orang Orang Bersunat Dan Orang Orang Tak Bersunat Orang Orang Yahudi Dan Orang Orang Non Yahudi Dua Kelompok Itu Selalu Jadi Masalah Kenapa Karena Orang Yahudi Ini Orang Yang Fanatik Fanatik Luar Biasa Menurut Orang Yahudi Mereka Adalah Bangsa Pilihan Allah Yang Diciptakan Allah Untuk Masuk Surga Lalu Untuk Apa Tuhan Allah Menciptakan Bangsa Bangsa Lain Untuk Apa Tuhan Allah Menciptakan Orang India Orang Afrika Orang Mesir Orang Asyur Orang Ethiopia Orang Indonesia Dan Sebagainya Alasannya Allah Karena Di Neraka Butuh Kayu Api Jadi Untuk Menyalahkan Api Di Neraka Itu Tuhan Cipta Ini Bangsa Lain Jadi Menurut Orang Yahudi Kita Semua Yang Non Yahudi Ini Itu Adalah Untuk Kayu Bakar Di Neraka Itu Pikiran Mereka Dan Mereka Menilai Orang Orang Non Yahudi Itu Tidak Lebih Dari Anji Kalimat Seperti Ini Pernah Diungkapkan Oleh Yesus Mewakili Pandangan Yahudi Tidak Baik Mengambil Roti Yang Disediakan Anak Anak Untuk Dibuang Pada Anji Lalu Juga Saudara Bagi Orang Yahudi Ada Anggapan Bahwa Allah Mencintai Dunia Ini Allah Mencintai Israel Tapi Tidak Mencintai Dunia Ini Hanya Mereka Satu-satunya Yang Dicintai Oleh Allah Dan Bahkan Saudara Mereka Punya Anggapan Kalau Di Tetangganya Ada Seorang Perempuan Non Yahudi Yang Hamil Dan Melahirkan Tidak Boleh Tolong Kenapa Kalau Kau Menolong Perempuan Non Yahudi Dan Sampai Anaknya Lahir Dengan Selamat Ke Dunia Kau Hanya Menambah Satu Orang Kafir Di Dunia Ini Dan Juga Tidak Boleh Berkundung Ke rumah Orang Non Yahudi Tidak Boleh Bertamu Lagi Selain Tidak Boleh Bertamu Lebih Parah Adalah Kalau Duduk Makan Bersama Orang Non Yahudi Saudara Ingat Cerita Dimana Rasul Paulus Pernah Menegur Petrus Karena Petrus Duduk Makan Bersama Orang Non Yahudi Tapi Begitu Saudara Yang Lain Dia Langsung Pura Tidak Lalu Paulus Tegur Dia Munafi Kamu Kenapa Karena Memang Hukumnya Dihara Waktu Tuhan Suruh Petrus Pergi Ke rumah Cornelius Ya kan Cornelius Itu Orang Non Yahudi Orang Roma Petrus Orang Yahudi Berarti Petrus Mesti Disuruh Masuk Kepada Orang Rumah Orang Non Yahudi Dan Saudara Di dalam Kisah 10 E28 Waktu Petrus Ketemu Dengan Cornelius Dia bilang Begini Kamu Tahu Betapa Kerasnya Lanangan Bagi Seorang Yahudi Untuk Berdaul Dengan Orang Orang Yang Bukan Yahudi Atau Masuk Ke rumah Mereka Betapa Kerasnya Jadi Ada Dua Kubu Ini Juga Jadi Persoalan Waktu Gereja Kristen Mulai Berkembang Keluar Israel Kenapa Karena Di Satu Sisi Ada Jemaat Kristen Orang Yahudi Tapi Ketemu Dengan Jemaat Kristen Non Yahudi Kumpul Dua Kubu Itu Jadi Persoalan Jadi Persoalan Begini Orang Non Yahudi Makan Babi Tidak Jadi Soal Tapi Orang Yahudi Kalau Makan Babi Haram Biarpun Mereka Sudah Kristen Tapi Namanya Makan Babi Begitu Dan Binatang Haram Tidak Bisa Tapi Orang Non Yahudi Sikas Sikas Acara Gereja Taruh Babi Atau Tidak Orang Non Yahudi Minta Ada Babi Orang Yahudi Biar Tidak Maka Terjadilah Pertikaian Maka Dibawalah Ke Sidang Yerusalem Dikisah Para Rasul Pasal Yang Ke 15 Lalu Minta Rasul Rasul Memutuskan Untuk Yang Yahudi Jangan Bikin Berat Tunda Orang Non Yahudi Dengan Semua Aturan Yahudimu Dan Untuk Yang Non Makanan Haram Itu Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Makan Babi Erwe Dan Sebagain Itu Hanya Toleransi Karena Sikon Waktu Itu Kalau Sekarang Tidak Ada Orang Non Yahudi Disini Kita Makan Saja Nah Jadi Intinya Begini Dua Kelompok Itu Memang Sering Kali Jadi Perjentangan Di Alkitab Tapi Sudara Di Dalam Tuhan Yesus Tembok Pemisah Yahudi Dan Non Yahudi Itu Dihancurkan Paulus Bilang Di dalam Efesios Pasal 2 Ayat 15 Dan Seterusnya Sebab Dengan Matinya Sebagai Manusia Dia Menciptakan Keduanya Menjadi Satu Manusia Baru Dalam Dirinya Keduanya Yahudi Non Yahudi Dan Mengadakan Damai Sejahtera Dan Memperbaikan Keduanya Dan Satu Tubuh Dengan Allah Oleh Salib Dengan Melenyapkan Perseteruan Pada Salib Dia Datang Dan Memberitakan Damai Sejahtera Kepada Kamu Yang Jauh Non Yahudi Dan Damai Sejahtera Kepada Kamu Yang Dekat Yahudi Karena Oleh Dia Kita Kedua Pihak Dalam Satu Berkata Masuk Kepada Bapak Demikianlah Kamu Bukan Lagi Orang Orang Asing Yang Non Yahudi Ini Bukan Orang Asing Dan Pendatang Melihkan Kawan Sewarga Dari Orang Orang Kulus Dan Anggota Anggota Keluarga Allah Kalau Orang Sudah Hidup Dalam Kristus Dia Pasti Damai Dengan Orang Lain Amin Saudara Salah Satu Murid Tuhan Yesus Adalah Matius Pemungut Cukai Pemungut Cukai Itu Bekerja Untuk Kaki Tangan Orang Roma Pemungut Pajak Ambil Pajak Dari Masyarakat Masuk Ke Pemerintah Sebagian Sisanya Maka Orang Yahudi Pemungut Namanya Pemungut Cukai Makanya Ingat Waktu Sakyus Pemungut Cukai Itu Tuhan Yesus Pergi Ke rumah Orang Banyak Mengobel Mengapa Dia Menumpang Di rumah Orang Berdosa Matius Ini Pemungut Cukai Waktu Itu Orang Sangat Benci Pemungut Cukai Tapi Ada Satu Grup Yang Paling Benci Pemungut Cukai Itu Namanya Orang Selot Itu Garis Keras Itu Mungkin FPI Israel Jadi Kalau Sampai Orang Selot Naik Ketemu Pemungut Cukai Dia Pasti Bunuh Tapi Masalahnya Matius Pemungut Cukai Murid Yesus Ternyata Murid Yesus Ada Orang Lain Yaitu Simon Orang Selot Seandainya Simon Naik Ketemu Matius Di Luar Kristus Matius Soal Maguh Tapi Untung Baya Waktu Simon Ketemu Matius Ternyata Dua-dua Sudah Jari Murid Kristus Kalau Begitu Dua-duanya Damai Jadi Orang Sampai Ketemu Dalam Kristus Jadi Damai Tapi Cilakanya Sekarang Dua-dua Di dalam Gereja Mabaku Musuh Tiga Tahun Belum Bye-bye Cilaka Merayakan Natal Damai Sejahtera Tapi Hati Tetap Bangka Dengan Orang Lihat Orang Buang Muka Orang Benci Orang Itu Yang Susah Yang Benci Yang Dibenci Tidak Apa-apa Yang Benci Itu Yang Susah Yang Dibenci Itu Dia Pakai Baju Merah Ijau Dia Lewat Saja Tapi Yang Benci Dia Pakai Merah Sakit Makanya Ada teman Yang Bila Bang Ini Tetangga Beli Motor Lu Yang Menyihil Disini Tetangga Beli Kukas Lu Yang Menyihil Disini Tetangga Beli Kipas Angin Lu Yang Tenggul Disini Susah Itu Kalau Benci Orang Nah Tapi Itulah Yang Terjadi Banyak Orang Rayakan Natal Tapi Dengan Tidak Berdamai Saya Ini Kotba Temanya Agak Aneh Ini Tapi Saya Pernah Ketemu Tema Kotba Yang Lebih Aneh Lagi Natal Itu Berbahaya Saya Waktu Mau Kotba Itu Bingung Apa Yang Bahaya Tapi Saya Akhirnya Menemukan Natal Sebenarnya Natal Tidak Bahaya Tapi Merayakan Natal Bisa Bahaya Bahayanya Apa Bahwa Orang Merayakan Natal Bisa Jadi Munafik Bapak Tua Ini Sakit Kir Minta Ampun Tapi Masuk Desember Wih Dia Murah Hati Bagi Semua Bagi Semua Tapi Lu Minta Dia Dimarek Lu Minta Bengko Lu Tidak Dapat Waktu Mesok Bulan Desember Wih Seperti Murah Hati Bawa Bantuan Untuk Pati Asuhan Segala Segala Mati Lu Bikin Salah Dia Juga Ya Bapak Ampun Dia Tidak Tau Apa Yang Dia Lalu Itu Bulan Desember Lu Bikin Salah Di Juni Lu Abis Berarti Seringkali Memerayakan Natal Kita Memoles Diri Kita Seolah Kita Suci Penuh Tapi Setelah Natal Lewat Kita Kembali Ke Habitat Kita Berarti Merayakan Natal Ada Bahayanya Bahaya Pertama Jadi Munaf Bahaya Kedua Adalah Terlalu Fokus Pada Yang Lain Dan Lupa Pada Tuhan Yesus Fokus Pada Apa Pada Pohon Natal Pohon Natal Di Hias Luar Biasa Pada Sinter Glas Fokus Pohon Natal Sinter Glas Tapi Tuhan Yesus Lupa Padahal Pohon Natal Sinter Glas Tidak Ada Di Alkitab Itu Bahaya Natal Pada Perang Dunia Kedua Pada Perang Dunia Kedua Ada Amerika Dengan Jerman Perang Amerika Dengan Jerman Mau Perang Dan Siap Siaga Satu Bakul Lipat Tapi Mereka Sudah Siaga Satu Mau Perang Tiba-tiba Seorang Tentara Amerika Sadar Ini Natal 25 Desember Kita Kristen Mereka Juga Kristen Tapi Siap Perang Begitu Perang Orang Lagi Siap Tegang Perang Satu Tentara Amerika Angkat Suara Silent Sebelah Jerman Oh iya Natal Terkuju Tentara Jerman Dari Sebelah Samu Akhirnya Natal Sama-sama Kristen Akhirnya Doreng Baku Kontak Senjata Lepas Hari Itu Mereka Bikin Kebaktian Natal Bersama-sama Bikin Kebaktian Natal Bersama Pesta Natal Dengan Firmen Tuhan Bersama-sama Sampai 25 Desember Akhirnya Waktunya Lewat Sudah hampir 0-0 Lewat Pengumuman Diberikan Sudara-sudara Natal Sudah Selesai Masing-masing Kembali Ke posisinya Dan Berat Direjutkan Kembali Berat Berdamai Hanya 25 Desember Tapi Lewat Kembali Kalau Sudara Betul-betul Di dalam Kristus Pasti Pasti Mau Damai Dengan Orang Lain Karena Proyeknya Raja Damai Bikin Damai Dengan Sesama Jadi Yang dihadir Disini Tapi Masih ada Musuh Yang Belum Selesai Pulang Ini Jangan Jangan Sampai 31 Desember Belum Selesai Tapi Ketika 25 tahun Angkat HP WA Halo Bro Apa Khabar Sapa Duluan Dan Bikinlah Berdamaian Aku Datang Membawa Damai Di atas Tiga Proyek Damai 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 Di hati Dan Damai Dengan Sesama Mau Punya Damai Itu Harus Punya Tuhan Yesus Jangan Jadi Mualaf Jadi Mualaf Inan Damain Sekarang Yang kedua Kita Buka Itu Aku Datang Bukan Membawa Damai Di atas Bumi Melainkan Pedang Nah Sekarang Tadi Tuhan Yesus Raja Damai Bikin Proyek Damai Tapi Tiba Tiba Bapak Tuhan Bikin Kalimat Menyagatkan Aku Datang Bukan Damai Tapi Bawa Pedang Seringkali Ayat Ini Jadi Masalah Kita Bingung Apa Maksud Tuhan Yesus Tapi Ingat Cara Memahami Alkitab Dengan Benar Adalah Melihat Konteksnya Konteksnya Itu Adalah Ikatan Kalimat Sebelum Dan Sesudahnya Sudara Waktu Saya Masih Sekolah Teologi Di Malam Zaman Itu Jangankan HP Telepon Masih Belum Ada Sudah Ada Tapi Masih Jarang Orang Jadi Komunikasi Dengan Orang Tua Hanya Surat Saya Biasa Komunikasi Dengan Papa Mama Lewat Surat Saja Cerita Panjang Lebar Kirim Lalu Sudara Satu Hari Saya Kirim Surat Buat Mama Saya Cerita Apa Yang Saya Alami Saya Bila Mama Satu Malam Saya Pulang Dari Surabaya Mampir Di Alun Alun Kota Malam Saya Melihat Ada Beberapa Orang Madura Tukang Becak Di Sana Timbulah Niat Hati Saya Untuk Beritakan Injil Pada Mereka Saya Mendekati Orang Orang Madura Itu Dan Beritakan Injil Pada Mereka Tapi Rupanya Mereka Tidak Terima Baik Mereka Menganggap Bahwa Saya Menghina Agama Mereka Akhirnya Mereka Pukul Saya Rame Rame Dan Saya Bonyok Disitu Saya Bonyok Disitu Saya Lari Saya Lari Tapi Rupanya Mereka Terus Kejar Sambil Bawa Curit Kejar Saya Di Alun Alun Tidak Kuat Lari Sampil Di Pojok Dan Mereka Ambil Ari Dan Ayukan Pada Saya Dan Saya Tangkis Tiba-tiba Saya Tangkis Tiba-tiba Mereka Lipat Itu Ari Persis Di Ibu Jari Saya Dan Saya Lihat Ibu Jari Saya Jatuh Di Tanah Pada Waktu Mama Saya Baca Ibu Jari Saya Jatuh Di Tanah Langsung Mama Saya Bati Aduh Apa Apa Menangislah Mama Itu Sejadinya Bapak Saya Lari Datang Ada Apa Mama Aduh Kaka Suka Baca Bapak Lebih Tenang Baca Pada Waktu Itu Saya Lihat Ibu Jari Saya Sudah Ditanam Dan Beberapa Saat Kemudian Saya Terbangun Dari Tidur Rupanya Semua Hanya Mimpi Nah Sedara Mama Saya Sudah Terlanggil Menangis Kenapa Karena Mama Tua Baca Sampai Ini Tidak Sampai Selesai Belum Ayat Terakhir Mama Tua Menangis Berarti Mama Tua Baca Belum Lengkap Itu Teks Maka Salah Tafsir Nah Jadi Kalau Tidak Untuk Tidak Salah Tafsir Maka Jangan Hanya Ayat 10 Kita Lihat Ayat 10 Lupa Ayat 1-9 Ayat Terus Ini Harus Dilihat Semuanya Saya Contoh ya Saya Pernah Hadir Di Gereja Gereja Bagi Amplau Persembahan Tulis Lukas 6 Ayat 38 Berilah Maka Kamu Akan Diberi Suatu Takaran Yang Baik Yang Akan Tumpah Keluar Kedalam Ribaan Sebab Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Diukurkan Padamu Sebab Yang Sebab Ukuran Yang Dipakai Untuk Mengukur Akan Diukurkan Padamu Wih Itu Bikin Tebal Artinya Apa Artinya Kalau Lu Kasih Persembahan Banyak Tuhan Berkat Tidak Banyak Lu Kasih Sedikit Tapi Kalau Sudah Buka Itu Ayat Luka 38 Lihat Satu Ayat Saya Bulu Saja Ayat 37 Janganlah Kamu Menghakimi Maka Kamu Akan Dihakimi Jangan Menghukum Jangan Jangan Jahat Pada Orang Kamu Akan Dihahati Sebab Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Menghukur Akan Diukurkan Padamu Jadi Maksudnya Lu Buat Jahat Banyak Dengan Orang Lu Akan Kena Jahat Banyak Lu Menghakimi Banyak Lu Akan Hukum Banyak Lu Akan Akan Dihukum Itu Tidak Urusan Yang Persembahan Ya Tidak Urusan Persembahan Itu Saya Hadir Satu Acara Pernikahan Pendeta Angkat Tangan Berkati Orang Besangan Dan Ketahulilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Ayat Jaman Tapi Lihat Sebelumnya Pergilah Jari Kena Semua Bangsa Muli Baktis Lama Mereka Ajarlah Ketahulilah Berarti Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Ayat Jaman Itu Untuk Orang Yang Pergi Penghidilan Bukan Untuk Orang Kawin Apa Begitu Kalau Untuk Orang Kawin Mencari Ayat Lain Memang Tuhan Menyertai Orang Kawin Ayat Lain Jangan Ayat Itu Aku Datang Bukan Untuk Bawa Damai Itu Di Matius Berapa Matius Sepuluh Kalau Sudara Buka Matius Sepuluh Mulai Lihat Ayat Satu Dari Judurnya Saja Yesus Mengutus Murid Murid Itu Berarti Bahwa Satu Pasal Itu Bicara Soal Pelayanan Murid Murid Dimana Murid Murid Dimutus Untuk Pergi Melayani Dan Karnanya Mulai Dari Ayat Satu Sampai Ayat Terakhir Semua Berkaitan Dengan Pelayanan Nah Pergi Beritakan Jendang Yesus Dimana Mana Aku Berkata Kepadamu Aku Datang Bukan Wadam Yang Yang Bumi Meringkan Pedang Maksudnya Pedang Disini Itu Tidak Bermakna Huruf Pedang Disini Artinya Pemisah Yesus Datang Ini Tidak Bertengkangan Dengan Yang Natal Tadi Terus Apa Maksudnya Begini Ini Kan Pengenjilan Kalau Pengenjilan Tengkut Orang Yang Tidak Percaya Yesus Saya Ambil Gambaran Begini Kalau Pak Ini Adalah Seorang Muslim Yang Sangat Taat Beribadah Dengan Istri Yang Sulih Dan Anak Anak Semua Yang Cinta Allah Subhanallah Sangat Taat Di Dalam Islam Tapi Karena Islam Semua Tidak Percaya Yesus Lalu Dantanglah Saya Bang Injil Beritakan Injil Kepada Ibu Saya Setelah Saya Beritakan Injil Pada Ibu Ibu Mau Percaya Yesus Tadinya Bapak Sayang Sama Ibu Contoh Saya Tadinya Bapak Sayang Sama Ibu Tapi Sekarang Saya Beritakan Injil Pada Ibu Ibu Sekarang Mau Bercaya Yesus Dan Saya Bapak 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 Bang Sat Ibu Sudah Dia Singkat Semua Tadinya Sayang Tapi Sekarang Becil Tadinya Ada Damai Tapi Kala Saya Beritakan Yesus Lalu Terima Akhirnya Damainya Jadi Ilang Muncul Permusuhan Di Tengah Tengah Keluarga Maka Aku Datang Bukan Bawa Damai Untuk Orang Yang Percaya Aku Bawa Damai Tapi Waktu Ini Diberitakan Orang Yang Percaya Akan Percaya Yesus Tapi Orang Yang Tidak Percaya Yesus Akan Membenci Orang Yang Percaya Yesus Maka Damai Yang Tadi Ada Damai Yang Diluar Kristus Itu Dihancurkan Melalui Pemberitaan Tentang Tuhan Yesus Saya Beri Contoh Pandeta Yusuf Rom Yang Dulu Islam Masuk Kristen Dia Punya Cerita Sebelumnya Dia Disayang oleh Orang Tuhan Di Sekolah Waktu Dia Percaya Yesus Bapak Yang Sangat Marah Keluar Kandida Daftar Keluarga Lalu Tidak Akui Dia Sebagai Anak Usir Dia Dari Rumah Pada Waktu Dia Pamitan Mau keluar Dari Rumah Bapak Tanya Sama Itu Baju Siapa Yang Beli Bapak Lepas Dia Lepas Mau Jalan Jalan Sampai Beli Bapak Lepas Tinggal Jalan Dalam Pas Mau Jalan Sampai Beli Bapak Lepas Bapak Bapak Tanya Itu Jalan Dalam Sampai Beli Bapak Lepas Dan Beli Dia Lepas Pada Waktu Dia Mau Pergi Mamanya Masih Sayang Makhluk Jadi Akhirnya Ambil Kain Meja Tutup Dia Di Pinggang Sini Dan Usir Dia Pergi Bukankah Tadi Waktu Islam Dengan Seluruh Keluarga Aman Dan Sejata Semua Tapi Kenapa Tiba-tiba Si Anak Yusuf Jadi Musuh Sekali Karena Yesus Yesus Maka Orang-orang Orang-orang Yang Tidak Baca Yesus Pasti Bensi Orang-orang Yang Terima Yesus Dalam Konteks Pemberitaan Injil Maka Itulah Sebab Yesus Bilang Pergi Beritakan Injil Tapi Ingat Aku Datang Bukan Kebawa Damai Kalau Baca Ayat Itu Selanjutnya Dia Bila Begini Jangan Kamu Menyangka Aku Bantang Membawa Damai Di Atas Bumi Aku Bantang Bukan Membawa Damai Melainkan Pedang Sebab Aku Bantang Untuk Memisahkan Orang Dari Ayahnya Anak Perempuan Dari Ibunya Menentu Perempuan Dari Mertuanya Dan Musuh Orang Ialah Orang-orang Seisi Rumah Kenapa Ayah Bisa Bermusuhan Dengan Anaknya Karena Bisa Jadi Adalah Anak Anak Menentu Bisa Menentu Percaya Yesus Mertua Tidak Akibat Daripada Itu Orang Menjadi Musuh Orang Seisi Rumah Jahah Itu Konteksnya Artinya Apa Artinya Begini Kalau Kamu Betul-betul Mau ikut Yesus Kamu Harus Siap Dibenci Bahkan Dibuang Oleh Orang-orang Yang Kamu Sayang Mungkin Kalau Kamu Tetap Di Dalam Kepercayaan Yang Lama Tidak Usah Percaya Yesus Akan Aman Dan Damai Tapi Waktu Kamu Terima Yesus Kamu Akan Bisa Kehilangan Semuanya Tapi Saudara-saudara Sebelumnya Nanti Di ayat-ayat Setelah Itu Tuhan Yesus Bila Begini Barang Siapa Mengasihi Aku Lebih Daripada Bapak Dan Ibunya Sesungguh Dia Tidak Layak Bagiku Jadi Apa Maksudnya Maksudnya Kalau Kamu Betul-betul Mengasihi Yesus Kamu Harus Lela Kehilangan Papamu Rela Kehilangan Mamamu Saudara-saudaramu Kakak Adilmu Asal Kamu Bisa Menjadi Murid Kalau Kamu Masih Mengasihi Mereka Lebih Daripada Kamu Mengasihi Aku Kamu Tidak Lain Berarti Mengikut Tuhan Itu Ada Harga Yang Harus Dibayar Dan Harganya Adalah Kamu Harus Rela Kehilangan Semua Yang Terbaik Di Dalam Keluarga Ikut Tuhan Bukan Enak Sekarang Teologi Kemakmuran Ajar Kalau Ikut Tuhan Sehat Berkelempahan Kayak Raya Tidak Ada Masalah Oh Kosong Ajaran Seperti Itu Tuhan Yesus Bila Kalau Ikut Aku Ikut Salih Dua Timur Tius 3 12 Siapa Memberi Bada Dengan Kristus Yesus Akan Menerita Sensara Dan Anihaya Kita Bisa Kehilangan Siapapun Juga Tapi Kalau Kita Semua Ikut Yesus Kita Boleh Kehilangan Disini Tapi Yesus Tetap Bersama Sama Dengan Kita Karena Itu Kalau Merayakan Natal Merayakan Natal Harus Diisi Dengan Beberapa Hal Kesimpulan Saya Pertama Harus Punya Tiga Proyek Damai Berdamai Dengan Allah Punya Damai Di hati Dan Berdamai Dengan Sesama Harus Lakukan Itu Dengan Terima Yesus Kedua Kalau Kamu Sudah Terima Yesus Ingat Terima Yesus Itu Ada Harga Yang Harus Dibayar Kamu Bisa Kehilangan Yang Kamu Cintai Di Dunia Ini Tapi Tidak Peduli Karena Yesus Datang Bukan Untuk Bawa Damai Damai Palsu Damai Yang Palsu Komproli Dengan Kebenaran Tapi Damai Asli Akan Menghancurkan Damai Yang Palsu Itu Kebenaran Akan Menghancurkan Damai Yang Palsu Maka Siap Ikut Tuhan Iring Tuhan Apapun Resikonya Saudara Ada Cerita Yang Terkenal Seorang Di Satu Suku Di India Sebelah Utara Seorang Bapak Bersama Keluarganya Terima Tuhan Yesus Tapi Suku Yang Kafir Ini Tidak Bisa Terima Lalu Akhirnya Mereka Membunuh Istri Dari Bapak Itu Bunuh Mati Lalu Anak Anak Digirim Lalu Anak Anak Dieksekusi Semua Mati Semua Gara Gara Pertanya Bawa dia ke lapangan Lalu Tanya Sekarang Kamu masih mau beritahu Yesus Kalau kamu mau beritahu Yesus Hari ini juga Kamu mati Kesempatan diberikan Untuk menangkap Yesus Di mentira Saya sudah ambil keputusan Yesus Untuk ikut Yesus Dan saya tidak berubah Tetap ikut Yesus Tapi ingat Istrimu sudah tidak ada Istrimu tidak ada Anakmu tidak ada Sekarang tidak kamu sendiri Kalau kamu sendiri Apa yang kamu harapkan Tapi dia bilang Istri sudah mati Anak sudah mati Tapi biar saya sendiri Saya tetap ikut Yesus Mereka akhirnya Eksekusi dia Bawa dia ke tempat eksekusi Tapi saudara Begitu dia melihat orang itu Dan dia tidak usah Menaik tempat eksekusi Saya pergi sendiri Sekarang Salib sudah di muka saya Dunia Sudah di belakang Dan dia mati hari itu Saudara Setelah dia dieksekusi mati Kepala suku pulang ke rumah Tidak bisa diri Ingat semua kata orang ini Akhirnya beberapa tahun Kemudian kepala suku itu Bertobat Kepala suku itu menceritakan Pengalaman yang mengeksekusi Orang itu Dan sampailah pada Seorang Yang sangat pintar Bikin musik Bapak tua yang pertama Bilang apa Dia bilang Saya sudah ambil keputusan Ikut Tuhan Dan saya tidak mau beri Lalu langsung dibuat kalimatnya Bikin nada Menjadi Bangiku Yesus Keputusan ku Ku tak tinggal Ku tak tinggal Istri sudah mati Anak sudah nanti Saya sendiri Tapi saya tetap Ibu Yesus Ayat keluan Aku ikut Walau sendiri Tetap ku ikut Walau sendiri Ku tak tinggal Ku tak tinggal Kata-kata terpanyu Bikin dari ayat yang ketiga Salih di muka Dunia di belakang Salih di muka Dunia di belakang Ku tak tinggal Ku tak tinggal Milikilah damai natal itu Tapi dalam ikut Yesus Jangan harapkan damai palsu Kamu bisa kehilangan Banyak damai Yang palsu di dunia ini Demi Aku datang Bukan untuk bawa damai Di muka bumi ini Melahinkan Berdahan Selamatkan Tuhan Yesus Mari kita bagi berdiri Mengikut Yesus Keputusan Mengikut Yesus Keputusan Keputusan Tetap ku ikut Keputusan 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 Keputusan